Dan memirsa kita kembali ke dalam negeri, 3 orang tewas, 4 lainan luka akibat kecelakaan di Tol Cipularang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat supir bus yang ugal-ugalan dan menabrak 5 kendaraan lain di depannya. Mobil minibus ini rusak parah akibat tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan di ruas Tol Cipularang, km 87, arah Jakarta. Beberapa mobil lainnya juga mengalami kerusakan tak kalah parahnya. Akibat kecelakaan, 3 orang tewas dan 4 lainnya luka. Korban tewas adalah Jeky Lestari, 30 tahun, Tumi Yatun, 28 tahun, dan Edy, 45 tahun, warga Jalan Tarogong, Jelandak Barat, Jakarta Selatan. Kecelakaan beruntun ini diduga akibat pengumudi bus pariwisata simponi yang ugal-ugalan. Saat arus selalu lintas padat, pengumudi bus melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak 2 mobil di depannya. Akibatnya, sebuah minibus terlempar ke kanan, sementara sebuah minibus lainnya tergencat bus pariwisata simponi dan bus medal sekarwangi. Kebetulan menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tergang di depannya, dengan kecepatan agak tinggi karena pas turunan juga. Kemudian, tiba-tiba dia tidak melihat ternyata ada di depannya padat dan tidak sempat ngeram. Korban tewas masih berada di rumah sakit Evarina Etahampurwakarta. Sementara korban luka berada di rumah sakit MH Tamrin, Purwakarta. Kasus kecelakaan maut ini ditangani petugas unit lakalantas Polres Purwakarta. Data Polres Purwakarta selama tahun 2012 terjadi 409 kasus kecelakaan di ruas tol Cipularang. Yang mengakibatkan 93 orang tewas dan 154 lainnya luka-luka. Struktur jalan yang menanjak dan menurun serta terdapat banyak belokan dan angin kencang berpengaruh terjadinya kecelakaan di ruas tol Cipularang. Dari Purwakarta Jawa Barat, Irwan melaporkan.